Pemirsa salah satu proyek penahan tebing TPT di Kabupaten Oganilir belum genap satu tahun dibangun sudah ambruk. Diduga kualitas bangunan memang tidak layak sehingga cepat ambruk. Proyek penahan tebing TPT Sungai Desa Nagasari, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Oganilir kini ambruk. Material yang ambruk diperkirakan terus bertambah dari saat ini 50 meter seiring memasuki musim penghujan. Ironisnya bangunan tersebut baru saja dikerjakan dan belum genap satu tahun. Diduga konstruksi bangunan memang tidak layak sehingga mudah sekali ambruk. Mutu dan kualitas bangunan pun dipertanyakan apalagi mengingat dana yang kucurkan untuk pembangunan proyek mencapai miliaran rupiah. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Makmur Abadi dari dana APBD Provinsi Sumsel tahun 2020 senilai 1,9 miliar melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel dengan judul proyek perkuatan tebing sungai Nagasari. Kepala Desa Nagasari mengaku khawatir ambruknya proyek TPT tersebut apalagi mengingat di sepanjang proyek banyak bangunan rumah warga yang sewaktu-waktu ikut berimbas dan terdampak akibat ambruknya proyek bangunan tersebut. Kepala Desa Nagasari Warga meminta Dinas terkait untuk menindaklanjuti ambruknya proyek dan segera memperbaikinya termasuk mengaudit keuangannya. Dari Oganilir, Fitri Adi, Ainyus Melaporkan.